udah capek bubur mana bubur selamat pagi Yogyakarta matanya-matanya kalau namanya anak basket latihannya emang pagi jadi hari ini kita ada di DBL Academy di Jogja disini karena gue mau ikut latihan sama temen-temen BIMA Perkasa Jogja DNA BIMA Perkasa Jogja tuh DNA BIMA Perkasa Jogja karena kemarin baru aja launching kerjasama dan sekarang kita mau latihan bareng pagi-pagi pelatih utamanya head coachnya belum hadir pelatih dari Amerika tapi anak-anak tetap jaga kondisi tetap latihan jadi let's go dari lapangannya selamat pagi kok kalau disini seru tiduran dulu gini jadi paling spesial di terapi dulu terapis dulu jadi itu presiden klubnya aja ikut latihan jadi emang rajin latihan karena senang basket juga jadi deket juga sama anak-anak loh baru kali? gak apa-apa gak apa-apa karena Intra karena Intra hari ini lagi siapaan mau married ya 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 terus kakinya kapten bagus tuh nah ya perfect tersesek udah capek bubur mana bubur 20 45 terpoin terpoin langsung selamat gue habis sebelumnya gerok diseases Terakhir aja Awal dan akhir Terakhir 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 ini sebenernya bagian dari pemanasan sih, biasanya ada beberapa pelatih yang latihannya adalah shoot dulu akhirnya 5 titik, tadi 25 lumayan capek penggausan yang lain lagi sambil, jadi bagi 2 gitu lihat abis ini apalagi, lanjut gue masih kuat kalau yang ini buka pucat ya ini sambil latihan, kemarin kan kita baru launching nih BIMA Perkasa Jogja, ini sama presidenya klubnya, sama Risan waktu itu udah pernah main ke rumah, Gartian gue main ya kesini ya tapi kalau lo lihat kerjasama ini ya, artinya kan ini juga penambah kekuatan sendiri buat BIMA Perkasa ya penambah kekuatan BIMA Perkasa juga sih, terus kita juga lihat basket kan, dulu kan lihatnya basket itu cuma landing gitu sekarang kan sebenernya kan showbiz kan nah kita juga harus showbiz showbiz, showbiz, showbiz gitu kita harus cari fans dan lain-lain, itu juga termasuk bagian dari management gitu betul, jadi ada entertainmentnya tetep ada entertainmentnya tetep, sportnya tetep ada tapi emang paling tujuan utamanya yang kemarin tetep cuara tetep ada targetnya harus gitu ya eh kenapa sih memilih pelatih Amerika lagi ya, karena kan dulu pelatih Amerika ya kan karena pelatih Amerika lagi karena menurutku sih basket Indonesia kan masih ketinggalan dengan negara-negara lain ya terus kita nyari pelatih yang di luar untuk belajar juga sih terus pelatih yang bagus bisa bawa tim sendiri yang bukan cuma pemain aja, kalau pemainnya bintang semua tapi pelatihnya kurang, gak bisa keluar gitu makanya saya lebih lebih pelatih sih apalagi banyak pemain muda, siapa tau justru pelatih luar ini bisa mengangkat potensinya ya karena ini kan mayoritasnya bener-bener banyak-banyak pemain muda ya iya, sama kayak kemarin miskin terlihat Ali missed off out, tapi mungkin belum pernah main dibanding main 4 quarter iya, gua salah satu yang lumayan deket sama Ali gara-gara musim lalu, sering ngide man dan buat gua ya keliatan ternyata punya potensi, bagus secara postur pun juga iya, bagus gitu dan biasanya gini, kenapa mau milih pelatih luar juga mungkin karena ini gak sih Risan kan nanti ada pemain asing juga iya, iya, iya butuh respect juga pasti dari iya, iya, iya pasti ada pengaruh lah pasti ada pengaruh, soalnya tuh kadang-kadang ya pemain asing kan tau sendiri lebih respect kan iya Risan, satu lagi, ini gak tuh? Kau Bi sering banget suka liat Instagramnya Dua Perkasa kan kalau latihan emang kamu suka ikut bagian juga iya, suka ikut bagi-bagi emang keringet dari keringet dan kamu mau ikut main? enggak, jangan lagi siap-siap, kita latihan lagi aduh kamu masih sederhana apa kamu? iya, kalau ngomongin situasi dari dulu ya dari dulu ya waaay kamu main lu tetep gabungin? kehatin kehatin feb, lu liat kan? sekarang nih, gabung sama DNA, bioperkasa nanti ada pelatih Amerika iya, iya ya yang pasti sih eksib banget sih ya buat toko season depannya ya dengan adanya pelatih asing lagi kayak kemarin iya tapi siapannya juga pasti akan iya pemain-pemain pemain muda, terus ada pemain asing iya nah, ini dengan adanya pemain asing sedangkan lu punya pengalaman lah iya kan? beradaptasi sama pemain asing ada yang gampang, ada yang susah iya sih artinya sekarang gak langsung lu kan dijadikan di sini ya sebagai jembatan juga iya kan? lu seneng gak sih dengan adanya pemain asing dengan sistem hanya satu yang ada di lapangan? iya seneng sih jadi soalnya gimana-gimana kita sebenernya pengennya sih saya iya pengennya pemain lokalnya yang lebih banyak pilihan-pilihannya cuman mungkin dari liganya sendiri dengan adanya pemain asing bisa menarik lagi animo penontonnya dan atmosfer di lapangannya juga tapi ini bagus lah dicoba dengan konsep satu yang ada di lapangan iya sepapkan pemain lokalnya bisa saing juga iya masih mau berapa tahun lagi main, Feb enggak, kalau gua sih sempurna kalau gua mah ya karena kita gua tau Febri itu dari jamannya BDK gitu jadi tau banget gitu gue sudah junior sekarang udah jadi senior udah jadi bapak-bapak ya kan? om-om tapi kita bergaya anak kuda iya kadang gua yang dimarahin yang marah istri gua udah kamu udah gini gak usah gaya-gayaan lagi tuh yang liat Febri aja masih mau gaya-gayaan gua gak boleh digimbal gua bolehnya digembel gua bolehnya digembel yaa selama masih bisa selama masih bisa memberi kontribusi ke tim dan masih ada dikasih sehat ya? sehat sehat ya? sehat ya? sehat ya? sehat ya? sehat ya? oke misle up banyak yang misle up-nya nih oke sekarang misle up berarti satu kali spin oke yuk sehat ya? dua-dua dua 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 ini 4 lawan 4 ya gua izin dulu sama Keb, gua main dulu ya gantiin siapa Keb? gantiin gua dong jangan enak aja, gua butuh siap ya tadi menang menang dong oh kita buktikan sekarang kita ngomong-ngomong mana si Ali, ngapain sih lu? ini lu anak 5 perkasa kayaknya dari tadi diem aja memang sengaja ya, lagu lama dia gaya, lagu lama dia gaya, lagu lama dia gaya, lagu lama main tuh main ya? main tuh main, jaga lu maunya gimana? ikut lah, gua ikut nanti main apa? gua jagain dia aja udah cuma... cuman papres tapi katanya kalau dia poin gini, gini makanya gini gini, gua cuma papres gue kemarin MC udah dibayar loh nih kalau dia poin, ntar ditambahin oke, yaudah siap tau dong, sudah dapatkan gak tau Terima kasih telah menonton! 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 yaudah lu gak balik gak apa apa jangan gue gak boleh gue paling gak bisa tna gue tuh hantar tna gue tuh cuman ya cuman cuman ya cuman 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 ya Terima kasih telah menonton! 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 di mindset adalah mereka yang pelengkap kalau ngomong nggak usah ngomongin tapi dia di gajinya dollar ya lu juga boleh minta di gaji dollar maksudnya tinggal rupiah di dolar kalian kalian yang utama pemain asing yang pelengkap itu aja udah jadi ya semoga sukses ya Biba perkasa Biba oke sekarang udah di airport jadi kalau karena pandemi ini baru pertama kali lagi gua keluar kota dan menuju ke Jakarta gua mau ngecapin terima kasih sekali lagi buat DNA Bima perkasa Jogja yang udah ngundang gua jadi MC di launchingnya aduh keceng nih aduh keceng ya udah kita ketemu lain sekali ya sukses buat DNA Bima perkasa di ideal 2022 dadah